Halo semua, gue lagi mau top up nih Di lapakude.com lagi ada flash sale besar-besaran Untuk game kesayangan kita, pilih Clover Mobile Tinggal klik pilih Clover Mobile-nya Lalu kita masukin akun ID kita Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita Untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli Sudah masuk ke dalam akun game kita Disini ada paket-paket macem-macem Ada paket harian, ada welcome pack Ada juga battle pass musim 4 dan seterusnya Jadi battle pass akan ada terus nih Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harga cuma Rp30.000 Battle pass juga cuma Rp193.000 Ada paket bulanan, ada paket mingguan Yang juga flash sale dan diskon besar-besaran Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya Yaitu Deleon Skies Kita masukkan kode Deleon Skies Untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi Ayo top up di lapahuda.com Aman, cepat, terpercaya, gas kan Halo, like guys Semoga di Deleon Kayaknya kita main Black Clover Mobile Kali ini kita bakal jelasin tentang Dua banner baru Yaitu Poizot Goldray Dan juga Veto yang third eye ya Atau despair guys Nah disini Untuk Poizot sendiri Ini bagus banget guys ya Dia bagus banget Dan Bagus banget Pokoknya bagus banget lah Kalian bisa pake dia untuk di segala macam line up ya sebenernya Kalian bisa dipake di line up yang ada Juliusnya Untuk melindungi Julius Kalian juga bisa pake untuk melindungi Charmy Kalian juga bisa pake untuk melindungi Black Asta Kalau udah ada Queen of Witch Terus juga untuk Veto Veto sendiri untuk dibilang bagus atau enggak Sebenernya dia kurang Kurang bagus ya Untuk di Secara efisiensi dia kurang bagus Tapi Ada tapinya Dia secara build Untuk menahan Julius Masih bisa dipake guys Untuk menahan Julius ya Itu ada Atau bisa dipake Bagaimana bang caranya Oke kita akan bahas lebih lanjut Untuk si Poizot Goldray dulu guys Poizot Goldray ini dia punya skill ulti yang imba banget Apa itu Memberikan Buff Fortify level 3 Kepada semua rekan Dan juga Infunerability Infunerability ini adalah Jadi temen yang HP terendah itu Tidak akan bisa kena damage selama 3 turn ya Di terbat Apa namanya HP terendah Bang berarti kalau HPnya habis Bisa dilindungi Bisa Tapi enggak perlu habis guys Kalian tinggal bikin main 1 DPS ya Line up 1 DPS Artinya misalnya Kalian dalam 1 DPS itu Hanya Julius seorang Sedangkan yang lainnya Itu ada Rades Itu ada yang lain-lain Support misalnya Charlotte Biru Clover Academy Tapi mereka HPnya digedein Itu otomatis Nanti perlindungannya Poizot Itu kepada Julius ya Untuk selama 3 turn Jadi selama 3 turn Julius kalian no Kena damage Dan hidup tentram Tentram saja Disini misalnya gue main 2 DPS Ada Charmy Dan juga ada Julius Ketika gue main Poizot Gueldre di AOT Yang dilindungi adalah Charmy Kenapa? Karena Charmy HPnya 41 ribu Sedangkan HP Julius 45 ribu Kurang lebih kayak gitu Kalau kalian main Kombo Queen of Witch Pakai Gueldre Poizot Itu juga bisa Deck Asta HPnya memang besar Kalian tinggal Gedein HPnya Queen of Witch Terus kalian juga Main tank lain Yang warna merah Misalnya Atau mungkin kalian main Noel Swim Tapi Build HP Tank HP Ada tank HP Gak mesti dia Tank Defense Karena memang kenapa Dari Noel Swim Tank HP Sebenernya cukup bagus guys Kenapa? Kalian bisa lihat Kalau dia B2 Memberikan 10% HP Max Selama 2 giran Pada awal gelombang Kebanyakan orang Mainin Noel Adalah Noel Defense Bukan Noel HP Padahal kalau dia main Noel HP Tank Itu juga cukup bagus Memberikan perlindungan 10% HP Dan tidak mudah Diwancot oleh William Julius Terus bawa Poizot Queen of Witch Ulti Segret Si Black Asta HPnya sekarat Langsung pakai Poizot Dilindungin Guys Dilindungin sama Poizot Pakai skill Ultinya dia Nih Pakai skill Ultinya dia Poizot Dilindungin Si Black Asta Ketika Queen of Witch Ulti Dilindungin Selama 3 turn Kalau Black Asta Kalian SP B5 Dan sangat-sangat Well built Gampang Tinggal Ulti skill 2 Rata Ulti Skill 3 Skill 1 Skill 1 Turn 3 Rata Semua Jadi hati-hati Dengan Poizot ini Bisa dikomboin Dengan Black Asta Dan juga Queen of Witch Itu bagus Dikomboin sama Julius Juga bagus Julius bisa Tenterm selama 3 turn Kalau kalian Julius-nya Crit Rate-nya 100% Crit Remake-nya 100% Dan punya Magic Attack Di atas 35k Itu mengerikan banget Julius-nya Untuk Bisa Mati Susah ya Dan itu bakal menjadi Kesiksaan buat kalian Itu yang paling terpenting Apalagi Poizot Gildre Kalian lihat Speed-nya 111 Kalau misalnya Bintang 5 Start Speed-nya tetap 112 Dia fokus ke Defense ya Kalau dia Enhancement tuh Lihat ya Defense-nya bertambah Guys Bersama Endurance Jadi dia tank Banget Tapi dia bisa Memperangkatkan Untuk Ulti-nya Itu bagus banget Ulti-nya guys Terus skill keduanya Memberikan barrier Selama 2 giran Kepada diri sendiri Jadi dia gak gampang mati ya Nanti kalau dia bisa Ulti lagi Dia tinggal Ulti lagi Gitu Terus selanjutnya Memberikan protection Selama 1 giran Ke 1 rekan Yang dituju Ya Protection Kepada 1 Rekan yang dituju Berarti dia milih Contoh Dia speednya tinggi Kalian tinggal Pakai protection Kalau misalnya gini Dia sudah pakai Ulti Melindungi Si Black Asta Yang HPnya sekarat Karena pakai Queen of Witch Abis itu Dia masih hidup Di turn 4 Kalian tinggal Pakai Invisible Grid Mage-nya Jadi selama 1 giran Tidak bisa di hit Black Asta Kalau selama 4 turn Musuhnya itu Belum mati juga Terus kalian bisa Di turn 5 Di kalian ulti lagi Ini bagus banget Hero ini Terus Digaca gak bang Tergantung Kalau kalian F2P Gak perlu gaca Gak apa-apa Kalian bisa hemat Untuk King of Witch Karena penting Untuk King of Witch-nya dulu Ini adalah pilihan yang kedua Tapi buat kalian Spender Silahkan Karena kombonya itu Bagus Terus selanjutnya Memberikan reduce damage taken 10% Mencapai HP max Terus disini adalah Memberikan increase HP max Sebesar 10% Jadi dia main HP ya Terus Untuk skill patch-nya Untuk skill patch Kita bisa lihat disini Skill patch dia Itu Adalah Mana skill patch Skill patch dia mana guys Kalau menghilang Nah ini dia Skill patch-nya dia guys Skill patch dia ada 12% Memberikan remove one debuff Kepada dia sendiri Setelah menerima damage Memberikan buff All attack Kepada satu rekan Yang dituju Mantep Udah protection All attack Makanya kalau dia bawa Kartunya Dan ada Julius Dia bisa ngasih All attack Kepada Julius Kalian bisa bawa dia Bawa Charlotte Clever Academy Bawa Julius Satu lagi Kalian bisa Bawa Charmy Itu bakal Ope banget guys Ya Hati-hati Sekali Untuk dia Bisa merubah Meta Saat ini guys Charlotte Clever Academy Bisa Charlotte Ijo juga bisa guys Jadi Disini Ya ini wajib sih Biar dapet increase All attack Sekalian ya Tapi kalau mau dia Bisa survive Kalian bisa Pakai Yang ini guys Nih Ya HP Max ini ya Ini lumayan Kalau full HP Max 20% Kalian tinggal build dia HP Biar gak gampang mati Kurang lebih kayak gitu Untuk Kombo Poizot Gueldrae-nya guys Untuk bareng sama Julius ya Jadi bisa ada dua Kombo yang Macem-macem Ini hero OP banget Bisa di Black Asta Bisa juga Di Julius Dua-duanya Bisa di kombo Dengan Poizot Gueldrae OP Bang skip aja Bannernya Silahkan F2P Mau ngambil Charlotte Clever Academy Silahkan Mau ngambil Queen of Witch Silahkan Itu keputusan kalian Tapi buat gue pribadi Gue memang Pingin gacha dia Tapi yang ditakutin adalah Ketika gue gacha Merrileona Eh dapet dia Gitu Itu yang ditakutin Tapi apakah gue tertarik Untuk gacha Jawabannya gue tertarik Untuk gacha Poizot Gueldrae Nanti gue pikir-pikir dulu Gue bakal ambil Atau enggak ya Untuk sore ini guys Nanti kalau ada rejeki Ya gue gacha Tergantung lah Tergantung situasi Dan kondisi ya Untuk Karena ya gitu lah Resiko content creator Harus punya banyak hero Dan juga mereview ke kalian ya Ya itulah ya Resiko Pekerjaan guys Resiko Pekerjaan Oke Padahal gak di endorse Sama Garena nya Oke selanjutnya adalah Kita arena dulu disini Poin gue berapa sih Ah gak tau lah Poin gue berapa Kita langsung lawan aja Yang Musuh-musuh Yang poinnya gede ya 283 guys Ya kita lawan Yang poinnya 200 aja Let's go Nah jadi Hero itu Bagus banget Bisa di combo Oleh banyak Banyak hal lah Poizot itu guys Ya kita gini dulu Nanti baru kita bahas Veto nya ya Jebret Aduh kan mati Nyesel gue Mati lo Pumpkinnya belum masuk Udah keburu mati guys Itu doang Yang jadi penyesalan ya Gak apa-apa Santai Santai Hilang lo Barriernya Biar cepet mati aja guys Si Siapa namanya Si Rades ya Ini sih Dia terlalu easy Ya menurut gue Ya gini aja Meledap Udah mati Santai Eh Pena town Muter-muter dulu Ajar Oke total defense All attack Kasih burn lagi Ya dia akan mati guys Dengan sendirinya Si Mars Kita kesini aja Kita kesini Yuk Kesini guys Bye bye Mati sendiri Bye Ya kurang lebih Kayak gitu Kalian mau Gacha Poizet Atau enggak Terserah kalian ya Tapi yang jelas Dia imba Itu doang ya Gue ngasih tau Apa adanya guys Apa adanya Jangan lupa subscribe Comment See you next video Bye 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 Terima kasih.